Intro Kelompok Ultras Inter Milan, Curvanor telah memberikan ucapan salam perpisahan yang pedas kepada Romelu Lukaku setelah kesimpulan yang mengejutkan dari drama transfer pemain Belgia tersebut di musim panas 2023 ini Memposting sebuah pesan singkat di akun media sosial mereka via FC Inter 1908 Nord menegaskan sikap mereka terhadap Lukaku dengan sangat jelas Kisah Lukaku bersama Inter telah berakhir dengan perpisahan yang tidak menyenangkan Awalnya Lukaku memang seringkali menyatakan hanya ingin main di Inter Milan Namun kemudian ia malah secara efektif menolak menyepakati transfer ke Inter dengan tidak membalas telepon Direktur Nerazzurri yang sebenarnya telah mencapai kesepakatan prinsip dengan Chelsea Oleh karena itu, Direktur Inter, Piero Auxilio pun kemudian memberitahu Lukaku melalui panggilan telepon hanya 30 detik untuk memberitahukan bahwa semuanya sudah berakhir Auxilio menjelaskan bahwa kejenakaan yang dibuat sang pemain membuat Inter marah dan tidak ada ruang untuk rekonsiliasi Hal ini disebabkan karena Lukaku ketahuan membuka negosiasi dengan sang rival Inter, Juventus Mengingat rivalitas yang sangat sengit antara Inter dan Juventus Maka laporan tentang negosiasi antara Lukaku dengan Bianconeri tidak akan diterima dengan baik oleh para penggemar Nerazzurri Dan Curvanor tidak bisa menahan diri untuk mengucapkan salam perpisahan yang pahit kepada penyerang asal Belgia tersebut Mereka yang pernah mengkhianatimu akan selalu melakukannya lagi, tulis pernyataan Nor Bukan karena mereka suka melakukannya, hanya karena itu memang sifat mereka Ya kamu Romelu, mengkhianati kami semua Kami yang dengan teguh berdiri di belakangmu bahkan selama masa-masa burukmu Kami membela anda sementara para penggemar tim yang sedang anda ajak bicara mengejek kami karena itu Dan sekarang kamu membalas kami dengan menusuk kami dari belakang seperti ini Pengkhianatan yang layak dilakukan Brutus Kamu mencium lencana yang bagi kami, lebih berharga daripada nyawa kami sendiri Dan sekarang disini kamu menjual dirimu kepada penawar tertinggi seperti tentara bayaran yang keji Sebelum anda bisa menjadi pemain yang benar-benar hebat, anda harus menjadi seorang pria, dan kau bukan pria sejati Nor mengakhiri pernyataan mereka dengan mengatakan Selamat tinggal, kamu si pengkhianat jahat Andre Onana sudah mengucapkan salam perpisahan kepada rekan-rekan setimnya di kem pelatihan Inter Milan Karena ia harus terbang ke Inggris malam ini, untuk merampungkan kepindahannya ke Manchester United Hal ini diklaim oleh pakar Bursa Transfer Internasional, Fabrizio Romano Bahwa Onana akan menjalani tes medisnya pada hari Rabu, tanggal 19 Juli tahun 2023 Dan telah berpamitan dengan rekan-rekan setimnya pada hari ini Nerazzurri telah setuju untuk menjual keeper asal Cameroon berusia 27 tahun itu ke United seharga 55 juta euro Termasuk tambahan Sky Sport Italia dan Fabrizio Romano melaporkan bahwa pemain telah mengucapkan selamat tinggal kepada rekan setimnya di Inter pada selasa pagi sebelum meninggalkan Suning Training Center Romano mengklaim Onana akan melakukan perjalanan ke Inggris malam ini Menjalani tes medis dan menandatangani kontraknya dengan setan merah antara Rabu dan Kamis Dia diharapkan untuk bergabung dengan rekan tim barunya untuk tur pramusim di Amerika Serikat pada akhir pekan ini Onana bergabung dengan Inter dengan status bebas transfer dari Ajax musim panas lalu Dan mencatatkan 19 clean sheet dalam 41 penampilan bersama raksasa seri A tersebut Dia mencatatkan clean sheet terbanyak di Liga Champions pada musim 2022-23 Membantu Nerazzurri mencapai babak final Manchester United mengharapkan Andre Onana melakukan perjalanan ke Inggris malam ini Tes medis dan penandatanganan kontrak antara Rabu dan Kamis Posting Romano di akun Twitternya Onana meninggalkan kem latihan Inter 30 menit yang lalu setelah mengucapkan selamat tinggal Inter Milan meraih kemenangan dengan skor 3-0 atas FC Lugano dalam laga uji coba pramusim yang berlangsung di Suning Training Center Rabu tanggal 19 Juli tahun 2023 Dini Hariwip Ini merupakan penampilan pertama bagi back anyar yang Aurel Bisek di Inter Ditempatkan di pertahanan bersama De Vrij dan Fontana Rosa Pos penjaga gawang Inter di pertandingan ini dipercayakan kepada keeper muda Philip Stankovic Lini tengah Nerazzurri terdiri dari Stefano Sensi, Giovanni Fabian dan Henry M. Hittarian Dengan Valentino Lazaro dan Andrea Pelamati menempati kedua sayap Di ujung tombak ada pasangan Argentina, yakni Lautaro Martinez dan Joaquin Korea Nerazzurri membuka skor pada menit ke-15 berkat gol yang dicetak gelandang muda Giovanni Fabian Gol kedua Inter tercipta di menit ke-40 berkat tendangan bebas dari Stefano Sensi Tembakannya sempat membentur bagian bawah mister gawang dan memantul ke dalam jaring untuk mengubah skor menjadi 2-0 Sebastiano Esposito memperlebar skor menjadi 3-0 dengan tembakan yang indah, akurat, dan kuat Gol tersebut memastikan tim asuhan Simone Inzaghi meraih kemenangan pertama di pertandingan pramusim tahun 2023 ini Arsenal menginginkan 35 juta euro plus add-on untuk menjual volarin balogun di musim panas ini Ini menurut pakar bursa transfer Sky Sport Italia Gianluca di Marzio, melalui FC Inter 1908 Yang juga melaporkan bahwa Atletico Madrid bertahan setidaknya 21 juta euro untuk menjual Alvaro Morata Inter mulai mempersempit pencarian mereka untuk seorang striker, menyusul berakhirnya pengejaran terhadap Romelu Lukaku Dua nama yang berada di puncak daftar Nerazzurri tampaknya adalah Morata dan Balogun Dan pilihan Nerazzurri di antara keduanya bisa jadi tergantung pada bagaimana mereka menilai label harga masing-masing dan usia kedua striker tersebut Dalam kasus volarin balogun, di Marzio melaporkan bahwa Arsenal telah mengajukan harga 35 juta euro plus tambahan Ini persis seperti apa yang siap dibayar Inter kepada Chelsea untuk mengontrak Lukaku Ini akan menjadi bayaran yang tinggi untuk Nerazzurri Namun, mereka bisa melihatnya sebagai investasi yang berharga pada pemain seusia dan potensial Balogun Pemain Amerika itu mencetak 22 gol di semua kompetisi dengan status pinjaman bersama Reims musim lalu Sementara itu, jika Inter memutuskan untuk merekrut striker yang lebih berpengalaman Mereka bisa memilih striker Atletico Madrid, Alvaro Morata Harga yang diminta Colchoneros untuk pemain berusia 30 tahun itu sudah jelas 21 juta euro Di Marzio melaporkan bahwa ini adalah biaya yang akan memungkinkan raksasa La Liga untuk menghindari kerugian modal pada Morata Juan Cuadrado telah mendarat di Milano tadi malam dan segera menjalani tes medis untuk menyelesaikan transfernya ke Inter Milan Dilaporkan oleh Sport Mediaset dan di Marzio, Cuadrado telah tidak di Milano dan akan menjalani tes medisnya dengan Inter Milan pada hari ini Rabu, tanggal 19 Juli tahun 2023 Telah banyak diberitakan dalam beberapa hari terakhir bahwa Cuadrado akan bergabung dengan Nerazzurri dengan status bebas transfer Setelah kontraknya berakhir dengan Juventus Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!